Hai apakah juragan disini termasuk petani yang hanya menggunakan pupuk kandang saja sebagai pupuk dasaran tanpa menggunakan pupuk kimia sedikitpun tidak ada yang salah dengan itu pemberian pupuk kandang pada lubang tanam selain sebagai sumber unsur hara bagi tanaman cabe sebenarnya juga untuk menjaga agar tanah tetap lembab pada musim kemarau mungkin ada kekhawatiran pupuk tidak terserap dengan baik oleh tanaman dan malah terjadi penguapan pupuk karena terurai lama jika pupuk P diaplikasikan tanpa penutup tanah maka risiko penguapan yang disebabkan udara panas dan pengairan akan semakin besar begitu juga dengan pupuk unsur kalium seperti KCL yang mudah larut dalam air sehingga jika tidak ditutup maka pupuk bisa hilang menguap menjadi gas dalam kondisi ini ketika tanaman sudah mulai besar dan mulai bisa menyerap unsur hara diawali pada usia 7 HST mulai lakukan pengucuran pupuk kimia rekomendasi campurannya adalah sebagai berikut pada awal fase vegetatif untuk memberikan hara lengkap NPK pakai NPK seimbang 16-16 untuk takaran 16 liter air menggunakan dosis 2 gelas pupuk NPK tadi ditambah dengan pupuk kalsium tenang saja dua jenis pupuk ini boleh dicampur asalkan kalsium tepung yang digunakan hanya sedikit saja lagi pula kebutuhan pupuk kalsium pada fase pertumbuhan tidak sebanyak pada saat fase generatif alasan penambahan pupuk kalsium ini karena tidak sedikit tanaman yang mudah layu di musim panas kalsium akan membuat tanaman lebih kebal terhadap stres dan panas dan memperkuat sel tanaman sehingga tak mudah sakit ada banyak mereknya sebagai contoh misalnya dengan manohara sebenarnya dosis asli pengocoran dengan manohara adalah 10 gram per liter seperti yang tertera pada kemasannya tapi karena dicampur dengan pupuk NPK agar tidak terjadi penekanan unsur hara pupuk kalsium diberikan dalam dosis 2 sendok makan saja untuk takaran 1 tangki 16 liter asam humat juga ditambahkan untuk menjaga lahan pertanian juragan agar tetap subur juga untuk mengikat pupuk NPK agar tidak cepat menguap dan terserap oleh tanaman secara perlahan biar irit pupuk ya juragan dosis penggunaan asam humatnya adalah 2 sendok makan penggunaan asam humat ini sangat disarankan apalagi untuk lahan juragan yang kering, liat, atau kurang subur jadi, yang dibutuhkan adalah 2 gelas NPK 16-16, 2 sendok makan kalsium tepung, dan 2 sendok makan asam humat dicampurkan dalam 1 tangki 16 liter air, dan diaplikasikan secara kocor campuran pupuk tadi diberikan 3 kali, mulai dari usia 7 HST, 14 HST, dan sekitar 30 HST untuk penyerapan yang lebih cepat, pupuk kimia masih bisa diberikan secara semprot pada daun masih berkaitan dengan fase vegetatif, pupuk yang digunakan yang memiliki kandungan N dan P itu bisa kita temukan pada pupuk ultradap yang kandungannya 12% nitrogen dan 60% fosfat itu pun 100% larut dalam air sehingga sudah pasti memudahkan daun tanaman dalam penyerapan pupuk selain itu, alasan menggunakan pupuk ultradap adalah karena kandungan fosfatnya yang sangat tinggi fosfat sendiri, termasuk unsur hara yang imobile bila berada dalam tanah maksudnya, tidak mudah berpindah maka dari itu kita bantu dengan pupuk daun fosfat juga memiliki peran penuh dalam mempercepat sekaligus memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa di lain sisi, bukan hanya pupuk yang diperlukan tanaman serangan hama penyakit juga bisa datang kapan saja oleh sebab itu, tambahkan juga fungisida sekaligus insektisidanya karena masih dalam fase pencegahan saja gunakan bahan aktif kontak yang tidak mudah resisten itu adalah mankozeb dan abamektin dengan begitu patogen jamur dan hama jenis kutu bisa dihindari termasuk juga ulat karena abamektin juga menunjukkan cara kerjanya pada hama ulat meski tidak sehebat emamektin kalau urusan hama ulat bagaimana dosisnya? juragan membutuhkan 2 sendok makan ultradap 1 sendok makan mankozeb dan 1 tutup botol abamektin tidak perlu banyak-banyak lagi pula, tanaman masih dalam fase vegetatif semua itu dicampur dalam 1 tangki ukuran 16 liter ingat, dilarutkan sendiri-sendiri dulu dalam wadah terpisah cara mencampurnya juga mulai dari yang tidak larut dalam air dulu jadi, pertama masukkan larutan mankozeb dulu dilanjutkan dengan mencampurkan larutan abamektin baru setelah itu, tambahan larutan ultradap penyemprotan dilakukan selang sehari setelah pengocoran dengan kombinasi pupuk NPK tadi dalam interval 1 minggu sekali dengan begitu, pemenuhan nutrisi pada tanaman tetap berjalan dengan baik dan lengkap terima kasih untuk juragan yang sudah menyimak sampai akhir kita ketemu lagi di video berikutnya